Gejala kanker usus benarkah di awal libap yang tak tuntas? Pada tahap awal penyakit, penderitaan kanker usus mungkin tidak merasakan gejala apapun. Namun lambat laun, gejala kanker usus dapat muncul ketika penyakit sudah mendiami tubuh dalam waktu lama. Kanker usus besar berasal dari jaringan usus besar yang terdiri dari kolon maupun rektum. Bagian terakhir dari usus besar sebelum mencapai anus, dubur. Kanker usus atau kanker kolorektal ini termasuk salah satu kasus kanker yang banyak terjadi di dunia. Bagaimana proses terjadinya kanker usus? Kebanyakan kasus kanker ini diawali dengan pertumbuhan jaringan polip di bagian dalam lapisan usus besar atau rektum. Meski demikian, tidak semua polip akan berkembang menjadi kanker. Peluang berkembang polip menjadi kanker tergantung pada jenis sel-sel yang membentuknya. Ada dua jenis polip yang dapat berkembang dalam saluran cernamu, yaitu 1. Polip adenomatosa Polip adenomatosa memiliki struktur menyerupai kelenjar dan umumnya tumbuh di lapisan bagian dalam usus besar. Jenis polip ini disebut juga sebagai adenoma dan merupakan jenis polip yang dapat berkembang menjadi kanker. 2. Polip hiperplastik Polip hiperplastik merupakan jenis polip yang lebih umum ditemukan dalam usus besar. Jenis polip ini bersifat jinak dan sangat jarang menyebabkan kanker. Perkembangan kanker kolorektal dimulai pada lapisan paling dalam usus besar, yang disebut mukosa. Jaringan kanker kemudian terus berkembang dan bisa mencapai pembuluh darah atau limfa. Seiring perkembangan stadium kanker, jaringan kanker dapat terbawa aliran darah atau sistem limfatik sehingga menyebar ke organ tubuh lainnya. Seperti inilah gejala kanker usus. Gejala kanker usus bisa saja tidak tampak pada tahap awal penyakit, bahkan hingga bertahun-tahun sejak penyakit pertama kali berkembang dalam tubuh. Kemunculan gejalanya juga dapat bervariasi pada setiap penderita, salah satunya tergantung pada lokasi tumor di usus besar. Secara umum, penderita kanker usus dapat mengalami gejala berikut. 1. Perubahan pola buang air besar Penderita umumnya mengalami perubahan pola buang air besar yang terjadi secara terus-menerus lebih dari 4 minggu. Perubahan yang terjadi dapat berupa diare, konstipasi, sembelit, hingga berubahnya konsistensi tinja menjadi kecil-kecil, keras, atau bahkan encer. Gejala yang mungkin muncul lainnya seperti penderita merasa buang air besarnya tidak tuntas dan tubuhnya lesu sebagai dampak timbunan gas pada perut. 2. Tinja berdarah Salah satu gejala kanker usus yang umum terjadi adalah adanya darah dalam tinja. Darah yang keluar dari rektum akan tampak berwarna merah, sementara darah yang terdapat di dalam tinja membuat tinja tampak berwarna hitam. Dalam jangka waktu tertentu, keluhan tinja berdarah ini bisa mengakibatkan hilangnya zat besi yang ditandai dengan pucat lemah, dan pada pemeriksaan darah dapat ditemukan anemia. Namun berbagai penyakit saluran cerna lainnya seperti Irritable Boyle Syndrome, IBS, penyakit Crohn, maupun wasir dapat menunjukkan gejala serupa. Maka dari itu dibutuhkan pemeriksaan menyeluruh guna mendeteksi keganasan ini. 3. Perut terasa nyeri Kanker ini juga mungkin akan ditandai dengan gejala nyeri perut, kembung, atau rasa tidak nyaman pada bagian perut. Terkadang kram perut juga dapat terjadi pada penderita. Selain beberapa gejala di atas, keluhan lain seperti kelemahan serta mudah lelah. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan juga merupakan gejala yang wajib kamu waspadai. Lakukan ini jika kamu mengalami gejala kanker usus. Mengingat penyakit ini membahayakan jiwa. Jangan menyepelekan setiap gejala yang muncul atau dirasakan tubuh. Konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui langkah yang harus kamu ambil. Diagnosis, pemeriksaan, dan perawatan sejak dini adalah kunci untuk menangani penyakit ini. Jika kamu mengalami gejala kanker usus, dokter dapat menyarankan prosedur pemeriksaan berikut. 1. Pemeriksaan Kolonoskopi Pemeriksaan kolonoskopi dilakukan dengan cara memasukkan sebuah tabung panjang, kecil, dan fleksibel ke dalam usus besarmu. Tabung ini memiliki kamera di bagian ujung yang berfungsi memantau kondisi seluruh bagian rektum dan usus besar. Jika terdapat sesuatu yang mencurigakan di dalam usus, Dokter dapat memasukkan perangkat khusus melalui tabung ini guna mendapatkan sampel jaringan dan mengangkat polip. 2. Pemeriksaan Darah Pemeriksaan darah tidak dapat sepenuhnya menentukan apakah kamu menderita kanker usus. Tapi, hasil pemeriksaan ini dapat memberikan petunjuk tentang kondisi kesehatanmu. Melalui pemeriksaan darah, dokter juga dapat memantau kader senyawa kimia khusus yang disebut karkinoembrionik antigen CEA. Dengan memantau kader CEA, dokter dapat mengetahui perkembangan penyakit dan respons kanker terhadap pengobatan. Salah satu hal yang menjadikan kanker usus berbahaya adalah absennya gejala pada tahap awal penyakit. Seringkali, gejala kanker usus baru tampak ketika penyakit telah memasuki stadium lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!